Al-Fatiha Al-Fatiha Allahumma Amin Dengan orang-orang Alim Allahumma Amin Ada empat pandangan yang berpahala Yang pertama ketika pandangan kita digunakan untuk mushaf al-Quran Yang pertama Yang kedua ketika pandangan kita kita gunakan untuk memandang apa? Yang kedua Yang pertama memandang mushaf al-Quran Yang kedua pandangan kita kalau kita gunakan untuk melihat Ka'bah Mudah-mudahan kita setuju berkesempatan untuk melihat Ka'bah Allahumma Amin Yang pertama-tama dan yang paling utama Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang ahli bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT Allahumma Amin Lingkang nomor kali mudah-mudahan kita ditakdir diberi kemampuan oleh Allah SWT Istiqomah untuk salawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Mudah-mudahan kita setuju yang hadir di majlis Niki Mudah-mudahan besok berkumpul seperti ini di surganya Allah Allahumma Amin Tadi dua pandangan yang berpahala Yang pertama melihat Ka'bah Yang kedua memandang melihat mushaf Yang ketiga apa? Yang ketiga pandangan yang berpahala adalah ketiga pandangan kita kita gunakan untuk melihat kepada orang-orang yang soleh Kepada orang-orang alim Jadi panjirkan hadir disini memandang Habib Umar Memandang Habib Haidar Memandang Habib Hussein Memandang Habib Ahasad dan para alim ulama yang lainnya Pandangannya berpahala alhamdulillah Mengapa? Karena dengan memandang orang alim Memandang orang soleh disitu ada ilmu Disitu ada ilmu Yang keempat pandangan kita akan berpahala ketika memandang kedua wajah daripada orang tua Kita memandang dengan penuh rendah hati Kita memandang dengan rasa syukur menjadi anak yang telah dibesarkan oleh kedua orang tua Mudah-mudahan kita selalu mampu menjaga pandangan kita masing-masing Allahumma Amin Wah Habib Umar Artinya atau modalnya atau niatannya adalah bersyukur Bersyukur Maka ini wonton ulama ini dinukil wonton kitab Bapak Idul Mukhtaroh Ini wonton Orang yang menghadiri majlis dimana Maulidun Nabi Muhammad SAW Dibacakan pasti orang tersebut bahagia Mengapa bahagia Karena dia seperti seakan-akan mendatangi Rauh Gautam Miryadil Jannah Mendatangi taman-taman surga negusni Allah Jadi yang hadir disini Monton-monton sing sedih Harus semuanya bahagia Semangat Siap untuk bahagia Siap Tidak ada dengan syukur Niku wau Niku monton usah dangu-dangu Sedikit saja Tapi langsung dihafalkan Diamalkan Tentang yang namanya Syukur Sehingga nanti ketika salawat Niku lebih semangat lagi Suaranya dikeluarkan semuanya Siap nomor terdiki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kurang semangat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ada satu kisah Sayyidah Aisyah Suatu ketika Kehilangan jarum Fi waktu sahar Fi waktu sahar Kehilangan jarum Karena waktu itu Belum ada lampu Akhirnya gelap kulita Datanglah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika baginda datang Wajahnya mencorong Bersinar Menginari seisi rumah Daripada sayyidah Aisyah Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dauh Wailun lima lam yarani Celakalah bagi Orang yang tidak Mampu melihatku Celakalah bagi orang Yang tidak dapat melihatku Padahal wajah Kanjeng Nabi mencorong Kok sampai Buten saget Ningali wajah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah Tanglet kepada Kanjeng Nabi Wahai Kanjeng Nabi Sinten ingkang Panjengan Maksud Orang yang tidak Mampu melihat Sinar dari wajah Panjengan Padahal pun mencorong Kok tetap Buten saget Meningah Meningali Dijawab oleh Kanjeng Nabi Al-Bakhil Al-Ba Al-Bakhil Ditanya lagi oleh Sayyidah Aisyah Wahai Kanjeng Nabi Sinten iku Al-Bakhil Dijawab oleh Kanjeng Nabi Al-Bakhil itu adalah Adalah orang ketika Tidak bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika mendengar Ismi Namaku Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Jadi ketika disebut Namanya Diam saja Tidak menjawab Dengan sholat dan salam Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Itulah Al-Bakhil Itulah yang nanti Tidak dapat Melihat Cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Pengen gak melihat Baginda Nabi Muhammad Pengen gak Maka jangan jadi Al-Bakhil Saya tes sekali lagi Allah maasalui alaih Sayyidina Muhammad Jangan menjadi Al-Bakhil Ini kusing Pertama Ingkang nomor kali Ini juga ada Riwayat juga sama Dalam Fa'idul Muqtara Dituliskan Wanten Seorang Semasa hidupnya itu Pemabuk Semasa hidupnya Meminum Khomer Meminum Khomer Pemabuk Terus kemudian Orang tersebut Meninggal dunia Pemabuk ini Meninggal dunia Tetapi setelah Meninggal dunia Seorang sufi ini Menjumpainya Dalam mimpinya Memiliki derajat Yang tinggi Akhirnya ditanya Panjenenganiku Kok isone Untuk derajat Yang begitu mulia Kenapa Padahal dulu Saya mengenal Panjenengan Ketika hidup di dunia Adalah seorang Pemabuk Dijab oleh Dijab oleh pemabuk tersebut Dulu saya pernah Menghadiri majlis Ketika menghadiri majlis Orang alim Dalam majlis tersebut Mengatakan Pasti akan masuk surga Dia tidak punya ilmu Apa-apa Mengamalkan Ketika hadir di majlis Mengamalkan Daui Kiai tersebut Diamalkan Akhirnya Di mana-mana Selalu mengeraskan Salawat dan salamnya Kepada bagina Nabi Muhammad Muhammad Salallahu alaihi Wassalam Akhirnya diangkat Derajatnya Diampuni dosanya Mendapat pendudukan yang Mulia Allahumma Amin Ini seorang Pemabuk Diampuni dosanya Dengan gusri Allah Syukur Yang pertama Syukur Niku harus dalam Wonton cerita Nabi Musa Ketika bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Niku tangklet Gusti Allah Panjengan Sampun cim Nabi Adam Panjengan Sampun cim Alam semesta Panjengan Sampun cim Takno Kenikmatan Kenikmatan Yang ada Di dunia Niki Terus Pripun Caranekulo Syukur Dumateng Panjengan Ini pertanyaan Nabi Musa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Dijawab Jawabannya Alima Anna Dhalika Minni Ketika Mengetahui Bahwa itu Semuanya Hakikatnya Adalah Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Itulah Fakanat Ma'rifatuhu Syukran Maka Itulah Syukur Jadi syukur Yang paling berdasar Adalah Adanya Iqniroh Pengakuan Dari dalam hati Bahwa Bahwa Kabeh Nikmat Nikusong Kogusti Allah Panjengan Sampai Di tempat ini Di majelis Niki Tidak lain Atas Nikmat Kogusti Allah Panjengan Saget Memandang Wajah Umar Bin Syekh Tidak lain Atas Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi syukur Yang paling berdasar Yang paling utama Adalah Pengakuan Dari dalam hati Ngakoni Sadar Nikkabeh Nikmat Nikusong Kogusti Allah Karena kita Kadang lupa Karena kita Kadang lupa Lupa Bahwasannya Nikmat Nikudus Kogusti Allah Tapi dari Manusia yang lain Tapi dari Makhluk yang Lain Lupa Kepada Hakikat Yang memberikan Nikmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Nikusing Pertama Ingkang Nomor Kalih Setelah Dari Dalam Hati Kita Mengakui Bahwa Kabeh Nikmat Nikusong Kogusti Allah Mendorong Lisan Kita Untuk Mengucapkan Apa Alhamdulillah Nabi Muhammad Sallallahu Dahu Ma'an Amallahu Ala abdin Nikmatan Ala abdin Nikmatan Faqola Alhamdulillah Illa Qod Adda Syukroha Nabi Muhammad Dawuh Allah Mohd Mbah Mbah Terhadap Seorang Hamba Kemudian Hamba Tersebut Mengatakan Alhamdulillah Kecuali Orang Tersebut Telah Memenuhi Syukurnya Berarti Syukur Macam Yang kedua Adalah Syukur Bilisan Tetapi Agar Syukur Bilisan Itu Lebih Kuat Maka Alhamdulillah Kita Harus Didorong Dari Syukur Yang pertama Syukur Dari Dalam Hati Alhamdulillah Sehingga Ketika Allah Dalam hati Kita Bersyukur Telah Diutus Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Telah Diutus Orang Nabi Rasul Yang Membawa Rahmatan Lila Amin Telah Diutus Orang Rasul Yang Membawa Syariat Begitu Mudah Telah Diutus Orang Rasul Yang Membawa Khususia Khususia Dibanding Umat Umat Terdahulu Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Harus Bersyukur Yang kedua Syukur Bilisan Alhamdulillah Yang Terakhir Yang ketiga Ketika Syukur Sudah Dalam Hati Mendilisan Mengucapkan Alhamdulillah Yang ketiga Menggerakkan Semua Anggota Badan Kita Jawara Kita Syukur Bilarkan Itu Atmar Rangkusti Allah Kita Sudah Ngerti Punya Nikmat Diutus Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Hati Kita Meyakini Diucapkan Alhamdulillah Diucapkan Dengan Banyak Memujikan Nabi Diucapkan Dengan Banyak Salawat Dan Salam Kepada Kanjeng Nabi Tinggal Yang Terakhir Yang Ketiga Apakah Kita Sudah Meniru Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Apakah Kita Sudah Mempelajari Sirah Dari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Apakah Sudah Raga Kita Bersyukur Atas Nikmat Dutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Mudah-mudahan Kita Selalu Mendapatkan Limpahan Nikmat Dari Ditaktirkan Memilih Kemampuan Untuk Mampu Mencintai Allah Dan juga Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Yang Terakhir Cinta Itu Adalah Anugrah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mampu Mencintai Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Itu Juga Karunia Dari Siapa Allah Makanya Nabi Dawud Nabi Dawud Allahumma Ini As'aluka Hubbaka Wahubba Mayuhibbuka Wal'amala Alladhi Yuballighuni Hubbaka Dungone Nabi Dawud Nabi Dawud Dungo Maragusi Allah Ya Allah Ini As'aluka Hubbaka Kulon Mampu Cinta Dumateng Panjenengan Kulon Ganyi Cintane Tiang Tiang Mampu Cinta Dumateng Panjen Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Ketiga Permintaannya Kulon Amal Yuballighuni Hubbaka Amal Yang Bisa Mendorong Hati Ini Lebih Cinta Kepadamu Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Majelis Niki Setelah pulang Dari sini Akan Meningkat Mahabahnya Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Mudah-mudahan Setelah pulang Dari Majelis Niki Lebih Mampu Beramal Yang Lebih Bisa Menambah Ketaatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Wonten Tokoh Muda Ada Habib Muda Yang Produktif Namanya Siapa Habib Haidar Asgaf Yang menjadi Inspirasi Yang Menebarkan Benih-benih Cinta Kepada Siapa Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Orang Tadinya Tidak Ngerti Solawatan Setelah Ada Syekh Hermania Setelah Diadakan Acara Dimana Mena Akhirnya Orang Ngerti Yang Namanya Solawatan Akhirnya Sedikit Demi Sedikit Mulai Pengen Mengenal Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Mulai Belajar Membaca Sirahnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wassalam Jadi kita semuanya harus bersyukur Mudah-mudahan Syekh Hermania Dimilatnya yang kesembilan Terus menebarkan Benih-benih cinta mahabah Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Terus istiqomah Untuk mengajak Semua masyarakat Baik Banyumas Maupun di sekitarnya Untuk lebih seneng lagi Baca Solawat Dan Salam Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Jadi kita Solawat Dan Salam Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Manfaatnya Juga akan Kembali Kepada Kita Manfaatnya Kembali Kepada Kita Apapun Masalahmu Apa Apapun Masalahmu Solusinya Adalah Dengan Solat Solawat Tapi Kalau sudah Di majlis Solawat Seperti ini Harus Tidak ada Masalah Harus Semuanya Hatinya Bahak Agia Siap Saya ingin Kulau Cekap Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Bisa Diaman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Dibas